Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah Warahimani warahimakumullah InsyaAllah ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali Membahas buku terjemah perkata Dan penjelasan bacaan solat Dari takbir hingga salam Kita masih membahas pelajaran yang bisa kita petik Dari surat al-fatihah Sekarang kita akan bahas pelajaran yang ke-6 Halaman 37 Surat ini yaitu surat al-fatihah Menjadi dalil untuk dua syarat diterimanya ibadah Ya sebagaimana sudah kita ketahui bahwasannya Ibadah itu baru bisa diterima oleh Allah SWT Dan bisa membuahkan pahala Kalau terpenuhi dua persyaratan Yang pertama ikhlas karena Allah SWT Dan yang kedua yaitu mutaba'ah Mengikuti petunjuk atau ajaran Rasulullah SAW Nah dua persyaratan Dua syarat diterimanya ibadah ini Ini dalilnya ada dalam surat al-fatihah Untuk ikhlas itu dalilnya Ayat yang kelima Hanya kepada engkau kami beribadah Atau hanya kepada engkau kami menyembah Ini dalil tentang keikhlasan Ada pun Syarat yang kedua yaitu mengikuti petunjuk ke Rasulullah Itu pada ayat yang ke-6 dan ke-7 Ihdi nasirat al-mustaqim Dan seterusnya sampai terakhir Disitu kan kita minta Ditunjukkan ke jalan yang lurus Jalan yang lurus itu jalan Yang ditempu oleh Rasulullah dan para sahabatnya Jadi menunjukkan bahwasannya kita dalam berislam Dalam beribadah Itu harus mengikuti ajaran Rasulullah Atau petunjuk Rasulullah SAW Jadi amal ibadah seorang hamba Baru bisa diterima oleh Allah SWT Jika terpenuhi dua syarat ini Ikhlas dan mutabah Dan dalilnya ada dalam surat al-fatihah Ya barangkali ini Pembahasan kita kali ini Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan Membahas pelajaran yang ke-7 Ya semoga bisa difahami ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh